Baik, kali ini kita akan bahas kasus terakhir terkait dengan aplikasi fungsi gangpartisi Bosch-Einstein yaitu untuk menyerahkan satu fenomena kuantum yang bisa diamati secara makroskopik yaitu fenomena kondensasi Bosch-Einstein Dari fenomena ini, boson bisa berada pada satu keadaan paling rendah dalam jumlah yang sangat berlipah dan itu adalah fenomena yang khas bagi boson tidak berlaku bagi fermion ini terjadi karena boson tidak memenuhi prinsip eksklusi Pauli sehingga satu keadaan bisa berisi boson berapa saja nah pada suhu sangat rendah bisa saja boson itu hampir semuanya tumpah di keadaan yang paling rendah karena begitu banyaknya boson di keadaan paling rendah maka kita katakan fenomena tersebut sebagai kondensasi nah kita akan bahas kondensasi itu dari konsep fungsi gangpartisi Bosch-Einstein nah mungkin ada pertanyaan kira-kira kondensasi Bosch-Einstein itu aplikasi dimana dan sekarang para peneliti sudah melihat bahwa aplikasinya akan salah satu aplikasi yang sangat potensial adalah dalam perancangan komputer kuantum jadi dalam perancangan komputer kuantum telah ada satu masalah yang besar yaitu namanya dekoherensi dianggap bahwa dengan kondensasi Bosch-Einstein ini maka dekoherensi itu bisa diatasi ini adalah beberapa laporan berkait dengan potensi aplikasi kondensasi Bosch-Einstein pada perancangan komputer kuantum kita lihat disini ada beberapa dari beberapa website bisa kita baca beberapa kemungkinan aplikasi, bahwa potensi aplikasi kondensasi itu di dalam pembuatan komputer masa depan itu komputer kuantum yang bekerja berdasarkan teori kuantum persoalan dalam perancangan komputer kuantum saat ini adalah dekoherensi artinya ketika komputer itu dirancang maka kita harus sanggup menghasilkan sejumlah partikel yang memiliki keadaan yang sama dalam jumlah yang banyak nah untuk hasil partikel dalam keadaan yang sama dalam jumlah yang banyak itu salah satu peluang adalah menghasilkan kondensasi Bosch-Einstein dengan kondensasi Bosch-Einstein maka kita bisa menghasilkan sejumlah banyak partikel pada keadaan dasar pada keadaan paling rendah dari sistem boson tersebut nah karena jumlah partikel pada keadaan paling rendah itu banyak maka itulah keadaan yang diharapkan untuk membuat komputer jadi kita bisa menghasilkan banyak sekali partikel dengan keadaan yang sama dan bisa diamati secara makroskopik dan itu adalah kondensasi Bosch-Einstein yang bisa kita pakai memang risetnya masih berjalan tapi peluang ke arah sana itu sangat terbuka sekarang kita akan bahas bagaimana perumusan fenomena tersebut menggunakan konsep fungsi grand partisi yang sudah kita bahas sebelumnya jadi kita tetap berangkat dari konsep grand partisi boson sudah kita bahas bahwa jumlah rata-rata boson dalam assembly tersebut grand kanonik sudah kita turunkan adalah n sama dengan sigma 1 dibagi eksponen j minus mu per kawasan x 2 t minus 1 j dari 0 sampai dengan 2 beringga atau ini bisa juga ditulis sebagai ini j ke atas, eksponen ini minus EJ minus mu per kawasan dibagi 1 minus E minus EJ minus mu per kawasan Bisa ya, itu hasilnya sama aja Kita tinggal mengalihkan Pakai ke atas, ini minus Jadi ini jadi minus, jadi sini jadi satu Yang bisa kita tulis sebagai Eksponen Mu per Kt, eksponen minus Itu adalah Ej per Kt Dibagi satu minus Eksponen mu per Kt, eksponen minus Ej per Kt Ini kembali lagi, ini bisa kita tulis Sebagai, sudah kita Tulis pada video-video sebelumnya Ini adalah Ej, jeta Eksponen minus Ej per Kt Dibagi satu minus J, eksponen Jeta Eksponen minus Ej per Kt Ini benar-benar sama, dimana J ini adalah Eksponen mu per Kt, sama saja, supaya Berikas ya Nah ini Simbolnya mulai dari 0 Ej dari 0 Sampai Taberinga Nah ini kita bisa Pisah yang J nya 0 itu Tersendiri Itu adalah Eksponen minus E0 Per Kt Dibagi Satu minus J E minus E0 Per Kt Ditambah Ini mulai dari J sampai Satu Taberinga J Eksponen minus Ej Per Kt Satu Mirage J Eksponen minus Ej Per Kt Ini sama saja Jadi Penjumlah dari 0 taberinga itu Kita pisah Menjadi penjumlah Dari satu Taberinga Tapi yang Nnya terpisah Sendiri Apa maksudnya Ini Kemudian Kita E0 Adalah energi Paling rendah Dari Asim Dibosontasi Tinggal energi Paling rendah L1 Adalah Energi berikutnya E2 Energi berikutnya Sampai energi Kb Kita bebas Memilih Nilai Energi Jadi kita bisa Memilih Nilai energi Paling rendah Itu 0 Sehingga Energi berikutnya Tinggal mengikuti Jadi Namanya Energi Referensi Kita bisa Pilih Sembarang Nah Salah satu Yang mudah Adalah Kita pilih Energi Paling rendah Itu 0 Jadi Ini adalah Energi Botson Ini Ini Kita pilih 0 Ini Jadi S1 E2 Dan seterusnya Jadi sekarang Supaya mudahnya Kita pilih E0 Sampai dengan 0 Jadi ketika E0 Sampai dengan 0 Energi berikutnya Akan menyesuaikan diri Jadi Dikeser Supaya Tetap Selisihnya Itu sama Jadi selisih antara E1 E2 Sama bisa E1 Semula 1 E2 Adalah 2,5 Jadi selisih 1,5 Ketika ini kita pilih 0 Ini menjadi 1,5 Jadi itu akan Sama saja hasilnya Kalau itu kita pilih Maka Kita akhirnya Mendapatkan Persamaan E E rata-rata adalah Ini menjadi 0 Jadi J Ini 0 Jadi 1 minus J Kemudian ditambah Karena sudah Minus 0 Ini adalah J Sendingan Satu Tab Begina J X Minus E J Per Ket Dibagi Satu Minus J Minus E J Per Ket Nah Ini kita Ini adalah Suku pertama Yaitu Jumlah partikel Pada tingkat Energi Paling rendah Ini kan Suku Jadi tiap Suku ini Adalah Jumlah partikel Suku pertama Energi Paling rendah Ini kalau Satu Berarti Energi Satu Suku Ket Berikutnya Adalah Jumlah partikel Di sini Sehingga Ini bisa Ditulis Sebagai Jumlah partikel Di tingkat Energi Pertama Ditambah Dengan J Sambing Yang Satu Tab Berhina X Minus E J Berkater Satu Minus E Minus E J Berkater Jadi Suku Pertama Ini Yang Tidak Lain Daripada Jumlah Partikel Yang Berada Jumlah Boson Menyebarannya Pada Tingkat Energi Terendah Oke Nah Sekarang Kita Ubah Ini Diubah Menjadi Integral Integral Lihat Kalau ini Kita integral Maka Seperti C sebelumnya J Ini Blah Blah Itu Akan Menjadi Langsung Saja Yang Volumenya Saya Tidak Perlu Itu Lagi 2PV Dibagi H Pangkat Tiga Integral Nol Tak Berhingga Ini Adalah Blah 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 P Kwadrat DP Jadi Ini Blah Blah Bagian Tanda Suma Sini Kita Lihat Video Video Sebelumnya Bisa Dikani 2PV Bagian H Pangkat 3 Lalu Kita Tambah P Kwadrat DP X DX DX DJ Sudah Kita Gabung V Disini Dengan Demikian R Nol Ditambah Ini Menjadi 2PV Dibagi H Pangkat 3 Ini Menjadi Integral 0 Tampingga Ini Adalah J Ini Minus E Dibagi K T 1 Minus J E Minus E Dibagi K T P Kwadrat DP Jadi Tanda Suma Kita Sudah Ganti Menjadi Tanda Integral Ini Kemudian Kita Bahas Kondisi Boson Kondensasi Boson Itu adalah Pada Energi Y Pada Suhu Sangat Rendah Dimana Pada Suhu Sangat Rendah Itu Kecepatan Partikel Yang Kecil Maka Energi Partikel Itu Bisa Dianggap Sebagai Energi Kinetic Dalam Bentuk Klasik Jadi Energi Partikel Kalau Tidak Ada Interaksi Antara Boson Maka Energi Partikel Ada Energi Kinetic Nah Karena Suhu Itu Sangat Kecepatan Partikel Sangat Kecil Maka Energi Kinetic Adalah Energi Kinetic Klasik Energi Partikel Sebenarnya 1 Per 2 MV Kodrat Atau P Kodrat Per 2 M Sama Kita Ganti Sebagai Energi Kinetic Klasik Karena Suhu Rendah Kecepatan Partikel Kecil Tidak Ada Interaksi Energi Adalah Hanya Kinetic Dan Kinetic Klasik Tidak Ganti Disini Maka Kalau Ini Kita Masukkan Disini Energinya Itu Digantinya P Kodrat Per 2 M Maka Disini Menjadi N Sendingan N 0 Ditambah 2 V Dibagi H Pongkat 3 0 Tambah 3 Z Exponent Minus P Kodrat Per 2 M Per KT Dibagi Dengan Exponent N Satu Minus Exponent Minus P Kwadrat Per 2 M KT Kali P Kwadrat Kali DP Jadi Ini adalah Untuk Integral Yang mau Kita Selesaikan Ada kurang Bisa 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 Fokus Ke Integral Jadi Kita Menulis Begini Setelah Untuk N Kita Itu Adalah N 0 Ditambah 2 P V Dibagi H M Ketiga Kali Integral Oke Di mana Integral Ini Adalah Integral 0 Tampai Hingga J Nanti Nanti Bisa Dibagi 1 Z Nanti Bisa Dibagi Z Nanti Bisa Dibagi P Kwadar Ini Kita Sebut X P Kwadar Per 2 M K T Itu Adalah X Oke Supaya Ini Gampang Maka P Kwadar 2 X Minus 1 DX Ya Nah Ini Kita Masukkan Ke situ Sehingga Integral Yang kita Punya Itu Menjadi Integral Sama Dengan Integral 0 Tampai Hingga J T Ini Jadi Expon Minus X Kemudian 1 Minus J Expon Minus X Kemudian Kita Ganti 2 M MKT Ini Kali X 2 MKT Pangkat Setengah Kali Setengah X Minus Setengah Dx Oke Sama Dengan Ini Kita Keluarkan 2 MKT Ditarik Ke sini 1 per 2 1 per 2 Kali 2 MKT Pangkat 3 per 2 Kemudian Ini Ada Jeta Jeta Integral 0 Tampai Hingga Jeta E Minus X Kali X Setengah Dibagi 1 Minus Jeta E Minus X Kali DX Ini Yang Mau Kita Atau Jeta Kita Keluarkan Sini Gak Apa Apa Jadi Yang Kita Integral Adalah Terhadap X 0 Sampai Dengan Tampai Hingga In Going On 좀 On Ben On 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 On